Halo semuanya, selamat datang di channel Oblitz Hyundai Cousteau 2020 rupanya sudah bersiap untuk rilis di Jinas Setelah beberapa waktu lalu, cuma muncul dalam foto teaser Maka kini Hyundai merilis sosok resmi dari MPV Anyar mereka Ini memang bukan dibagikan secara resmi oleh pabrikan Korea tersebut Tapi dari unggahan distributor Hyundai Beijing melalui media sosial Sina Weibo di Tiongkok Keberadaan foto-foto ini pun seakan menguatkan fakta lain yang sebelumnya juga pernah beredar di dunia maya Kala itu, banyak beredar penampakan Hyundai Cousteau 2021 dari dokumen milik Kementerian Industri dan Teknologi Informasi di Cina Dari foto-foto yang beredar, terlihat jika Cousteau MPV sepertinya terinspirasi dari Taksen Model SUV Hyundai yang dijual juga secara global Ini terlihat dari desain grill depan dengan bentuk agresif Namun lekuk bempernya sedikit berbeda dibanding Taksen Beralih ke samping Cousteau punya tubuh dengan guratan-guratan tegas Fendernya dibuat lekukan serta ada lekuk juga di pintu depan sampai pintu penumpang belakang Pintu penumpangnya sendiri berjenis sliding door yang kemungkinan pakai sistem buka-tutup elektrik Kemudian di belakang Cousteau datang dengan tampilan yang kokoh Namun kombinasi lampu belakangnya terlihat sangat futuristik Beda dengan tampak belakang MPV medium kebanyakan Untuk sisi interior, bocoran mengenai tampilan kabin mobil ini juga diperlihatkan Desain dashboardnya rata Kisi-kisi AC juga tak tampil menonjol dan lingkar kemudi model flight button Hal paling menarik perhatian ada di bagian tengah karena disitu ada monitor layar sentuh yang seolah-olah berdiri vertikal Namun terintegrasi dengan konsol tengah Nah di konsol tengah juga tak terlihat tuas transmisi Gantinya hanya tombol-tombol P, R, dan N Serta ada juga tombol elektrik parking brake Lantas jok pengemudi dan penumpang layak disebut mobil premium Warna beige dengan pola jahitan elegan Penumpang baris kedua hadir dengan jok model Captain Seed Lengkap dengan armrest di sisi kiri dan kanan Serta sandaran kaki yang bisa dinaik turunkan Hyundai Kusto 2020 akan datang dengan dua pilihan mesin Pertama mesin 1,5 liter turbo yang mampu memproduksi daya puncak 167 PS Lalu ada juga pilihan yang lebih bertenaga dengan mesin bensin 2,0 liter turbo 233 PS Satu hal yang sangat disayangkan adalah Kusto dipastikan oleh Hyundai Hanya akan dikonsumsi oleh publik di China Padahal kalau bisa masuk Indonesia, Hyundai Kusto punya potensi besar untuk melawan Toyota Kijang Innova Termasuk Innova Venturer yang jadi varian termewah Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai Hyundai Kusto 2021 ini Yang menurut kami sangat cocok untuk menjadi pesaing Toyota Kijang Innova Mohon sampaikan di kolom komentar Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami Serta follow social media kami Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton